Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Dewi Adelia Putri Dari jurusan teknik pertanian Universitas Lampung Angkatan 2021 Listrik Hampir Setiap hari bahkan di kehidupan sehari-hari Kita tidak pernah terlepas Dari apa yang namanya Fenomena kelistrikan Dari kita menyalakan TV Menghidupkan kipas Mengecas HP Menghidupkan motor atau mobil Bahkan nih Di saat kita bosan Atau zaman sekarang tuh Dibilangnya gabut Di saat kita gabut Kita menghidupkan laptop Dan hanya untuk sekedar Bermain game atau menonton Youtube gitu ya Di dalam kelistrikan Kita mengenal istilah yang namanya Arus Atau bisa disimbolkan dengan huruf I Dan kita bisa mengenal istilah yang namanya tegangan Disimbolkan dengan huruf V Lalu Kedua besaran Kelistrikan tersebut Mempunyai nilai dan Karakteristik yang berbeda Sesuai dengan apa yang ada pada Rangkaiannya Lalu apa sih? Sekarang ini kadewi ngapain? Saya disini Bertugas untuk membahas topik Transistor Dimana spesifiknya itu Transistor NPN Dan PNP Apa sih Sebenarnya Transistor itu? Jadi Transistor berasal Dari dua kata Yang pertama Dari kata Transfer Yang artinya Pemindahan Dan Resistor Yang artinya Penghambat Dari dua kata tersebut Dapat disimpulkan bahwa Pengertian transistor adalah Pemindahan atau peralihan Bahan setengah penghantar Menjadi suhu tertentu Transistor ditemukan pada tahun 1948 Oleh William Sockley John Burden Dan W.H. Brittain Namun Dapat digunakan pada tahun 1958 Transistor terbagi menjadi dua Yaitu Transistor NPN Dan Transistor PNP Transistor ini Memiliki fungsi Untuk memperkuat Arus listrik Yang masuk Kedalam suatu rangkaian Jadi Transistor Merupakan kebalikan Dari adanya Resistor Yaitu Dimana Sebagai Meredam Arus listrik Yang terdapat Pada rangkaian Tadi Saya sudah jelaskan Bahwa Transistor memiliki Dua jenis Yaitu NPN Dan PNP Terus Dimana Dua jenis tersebut Selalu ada Di dalam Komponen listrik Komponen elektronika Gitu ya Terus Dan Dua jenis tersebut Hampir selalu Berpasangan Di dalam Menjalankan fungsinya Terus Beberapa Penerapan fungsi Beberapa penerapan Dan fungsi Dari kedua Transistor ini Yaitu Sebagai Driver motor DC Dan yang kedua Sebagai Penguat arus Dimana Arus yang masuk Kedalam sebuah Rangkaian Itu kan Tidak selalu Sesuai dengan Kebutuhan Yang mengakibatkan Rangkaian Tidak dapat Mengangkat Beban Dari yang Diinginkan Karena itulah Diperlukan Transistor NPN Dan PNP Dalam rangkaian Agar rangkaian Tersebut Menghasilkan Arus yang lebih kuat Dan yang ketiga Sebagai Pembangkit Sinyal Flip-flop Dimana Ketika Ketika Pada Sebuah Rangkaian Listrik Terdapat Dua Transistor Keduanya Akan Bekerja Secara Bergantian Untuk Menghidupkan Serta Mematikan Lampu LED Untuk Penggunaan Dan Aplikasinya Biasanya Dalam Penggunaan Yang Lebih Umum Anda Bisa Menemukan Transistor PNP Dan NPN Pada Mikro Kontroller Seperti Arduino Transistor Ini Akan Dimanfaatkan Sebagai Switch On Atau Off Pada Saklar Yang Kedua Selain Pada Mikro Kontroller Anda Juga Bisa Melihat Penggunaan Transistor PNP Dan NPN Ini Pada Driver Atau Alat Pengendali Motor DC Sehingga Motor DC Tersebut Akan Mati Atau Hidup Jika Transistor Ini Mengalami Pergeseran Sesuai Yang Dikendaki Terus Terus Ketiga Yaitu Pada Power Supply Regulator Biasanya Yang Juga Akan Menggunakan Komponen Transistor PNP Dan NPN Ini Dimana Fungsi Keberadaan Transistor Ini Adalah Untuk Memperkuat Arus Sesuai Dengan Kapasitas Jadi Power Supply Tersebut Biasanya Digunakan Pada Power Supply Untuk Mikro Kontroller Arduino Dan Lain Lain Bahan Penyusun Khususnya Transistor Bipolar Terbuat Dari Lapisan Tipis Semikonduktor Tipe P Dengan Tingkat Doping Relatif Rendah Ini Contohnya Yang Diakit Oleh Kedua Lapisan Semikonduktor Tipe N Karena Alasan Sejarah Pembuatannya Bagian Di Tengah Nih Kan Ada Kakinya Nih Disebut Basis Salah Satu Bagian Tipe N Yang Biasanya Mempunyai Dimensi Yang Kecil Disebut Emitor Nih Misalkan Di Atas Contoh Ada Kakinya Terus Yang Ketiga Kaki Ketiga Disebut Dengan Kolektor Untuk Rangkaian Salah Satu Fungsi Transistor Yang Paling Sering Digunakan Dalam Dunia Elektronika Adalah Sebagai Saklar Untuk Mengetahui Cara Kerja Transistor Sebagai Saklar Kita Lakukan Percobaan Pada Rangkaian Berikut Ini Jadi Pada Kondisi Saklar S1 Dalam Keadaan Off Atau Terbuka Tidak Ada Sumber Tegangan Yang Terpasang Pada Terminal Basis Transistor Sehingga Tidak Tidak Ada Arus Yang Mengalir Pada Rangkaian Dengan Kata Lain Lampu Tidak Akan Menyala Terus Pada Kondisi Saklar S1 Dalam Keadaan On Atau Tertutup Sumber Tegangan Terpasang Pada Terminal Basis Transistor Sehingga Akan Ada Arus Yang Mengalir Di Dalam Rangkaian Dengan Kata Lain Lampu Akan Menyala Dari Semua Pembahasan Yang Telah Saya Paparkan Bisa Disimpulkan Bahwa Transistor Adalah Suatu Komponen Aktif Yang Dibuat Dari Bahan Semi Konduktor Yang Mempunyai Tiga Kaki Yaitu Kaki Basis Untuk Letak Tengah Kaki Emetor Dan Kaki Kolektor Dari Yang Dijelaskan Transistor Mempunyai Fungsi Sebagai Penguat Alus Listrik Transistor Bagi menjadi Dua Yaitu Transistor PNP Dan NPN Yang Hampir Digunakan Di Seluruh Perangkat Elektronika Jadi Salah Satu Fungsi Yang Paling Sering Digunakan Adalah Sebagai Saklar Lampu Untuk Rumus Dan Contoh Soal Yang Pertama Pada Sambungan Common Base IE Sama Dengan 1 M Ampere IC Sama Dengan 0,95 M Ampere Hitunglah Nilai IB Jadi Disini Kami Menggunakan Relasi Oh maaf Maksudnya Saya Menggunakan Relasi IE Sama Dengan IB Ditambah IC Dimana 1 Sama Dengan IB Yang Belum Diketahui Ditambah 0,95 Jadi Hasilnya Adalah 0,05 M Ampere Dimana Dapat diketahui Bahwa IC Sama Dengan Alus Colektor IB Sama Dengan Arus Basis Dan IE Adalah Arus Emitor Mohon Maaf Sebelumnya Saya Ulangi Lagi Bahwa Transistor Disitulah Gambarnya Yaitu Yang Pertama Kaki Pertama Yaitu Kaki Emitor Kaki Yang Kedua Kaki Basis Atau Base Dan Kaki Yang Ketiga Yaitu Kaki Colektor Dan Gambar Di Bawah Yaitu Gambar Saklar Dimana Saklar Merupakan Fungsi Utama Dari Adanya Transistor NPN Dan PNP Spesifiknya Demikian Yang Bisa Saya Jelaskan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh